Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengapresiasi kinerja tim gugus tugas penanganan dan penjagaan penularan COVID-19 Aceh. Hal itu terbukti dengan banyaknya pasien positif COVID-19 di Aceh yang kini sembuh dan bisa kembali melakukan aktivitas semula. Hal itu dikatakan Aminullah dalam talk show interaktif Wali Kota Menjawab di Pendopo Wali Kota Banda Aceh Jumat 15 Mei 2020. Menurut dia, tindakan preventif yang dilakukan jajaran pemerintahan Aceh melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait dengan melakukan koordinasi kepada pemerintahan daerah dan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan merupakan salah satu langkah strategis untuk mencegah penyebaran pandemik tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Aceh di ARTI Dewati menyampaikan kondisi Aceh saat ini masih pada taraf yang belum mengkhawatirkan. Hingga hari ini, kasus positif virus corona masih pada 17 kasus dan belum ada penambahan. Namun demikian, kata dia, bukan berarti Aceh sudah terbebas dari virus corona. Namun, dia mengingatkan agar seluruh masyarakat tetap wasbada dengan menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ia mengatakan, dengan disiplin mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker saat berpergian, menjaga jarak antar sesama, dan menjaga lingkungan sekitar tetap bersih, itu adalah langkah strategis untuk menjaga penularan virus corona. Untuk membagikan masker, membagikan sosialisasi, tetapi kemudian kita begitu kita kembali 2 hari kemudian masih tetap baik terjual maupun konsumen juga belum menggunakan masker. Jadi, ini yang merupakan dasar yang terunggu di Bandar Aceh. Kita sudah banyak sekali membagikan masker, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kota sendiri, dan juga yang dari masyarakat-masyarakat yang secara sporadis, itu yang sudah membagikan masker, dan juga masker lumayan gantang untuk dipenuhi atau dipenuhi di kota Bandar Aceh. Sehingga kewajiban yang menggunakan masker itu sudah harus kita, apa ya, kita sudah harus ada reinforcement di situanya, sudah harus ada aturan.